Selanjutnya, Sederah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan harga telur di pasar tradisional mulai mengalami penurunan saat melakukan susidak ke sejumlah pasar tradisional di Kalimantan Timur. Setelah berdialog dengan perdagang telur di Samarinda, Kalimantan Timur, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang harga telur cenderung mulai turun walaupun harganya masih lebih tinggi dari biasa. Kenaikan harga telur diakibatkan sejumlah faktor seperti tingginya biaya pakan maupun obat-obatan ternak. Selain itu, biaya transportasi untuk distribusi telur cukup tinggi, pasalnya 70 persen telur dikirim dari Pulau Jawa. Mendak prediksi harga telur akan turun satu minggu ke depan. Maksimal kan harga? Ya memang kekuali orang murah, kalau dia modalnya telur itu kan juga sama, Rp. 24.000 modalnya. Jadi kalau perdagang ambil untung dan ongkos Rp. 4.000, Rp. 28.000, Rp. 29.000, itu harganya sebegitu. Artinya? Sekarang, iya, kurang sedikit dan mulai turun, sedikit lagi. Artinya masih dalam tahap wajar untuk kenaikan telur diakibatkan? Kurang-kurangnya masih tinggi sedikit, kurang. Mudah-mudahan minggu depan sudah, tapi sudah turun ya. Dari Rp. 32, Rp. 31, Rp. 30 di Jawa, rata-rata Rp. 30, Sumatera sudah Rp. 28.000. Terima kasih.